Halo semuanya kembali lagi saya Peter Firia kali ini saya bermain suatu game bernama Blast Unleashed nah kali ini aku akan memberitahukan tips-tips apa aja sih yang kalian butuhkan untuk bermain Blast Unleashed ini nah menurut aku yang awal itu paling penting adalah equipment equipment senjata dan semuanya ini kalian bisa dapatkan dari mana aja sih Nah kalau menurut aku di awal-awal kalau kalian mau cari equip senjata atau apa jawab itu level 1 sampai level 10 kalian bisa fokus di quest aja menurut aku atau kalian sampai level 20 bisa untuk quest saja tapi menurut aku kalau kalian punya party atau kalian yakin dengan kalian mau dungeon ya silahkan dungeon untuk equip nya sebenarnya aku lebih penting sebenarnya level mulai level 14 kalian fokus dungeon karena apa ekip-ekipnya itu benar-benar bagus yang warna biru kalau kalian bisa dapat warna biru itu di 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 momon-momon biasa tapi di dungeon itu warna birunya berbeda dengan dropan momon yang ada di jalan-jalan karena eh attacknya lebih bagus status ada status dan belum tentu yang mau di drop momon di jalan-jalan itu ada yang status nah seperti ini kalau kalian lihat ya dia ini ada status ya Pris tambah attack speed nah kalau kalian kalau kalian seperti ini juga nih ada statusnya nih ada senjata-senjata yang kita dapat dari dungeon seperti ini nih ada senjata-senjata yang dapat dari dungeon beda dengan kalian yang dapat dari dropan dropan itu biasanya kadang tidak ada status karena statusnya cuma gini cuma cuma satu satu ini sedangkan kalau dungeon kalian dapat kemungkinan dapat statusnya yang bergini yang ya ada status-status bagus untuk job kalian jadi saran aku untuk ekip-equip dan amor kalian bisa cari di dungeon untuk level 18 mulai level 18 kalau menurut aku ya karena dia kita ada misi yang untuk kerjakan level 10-12 tapi menurut aku untuk benar-benar kalian fokus cari ekip lebih bagus di level 14 karena kalau dari level 1-14 kalian bisa kerjain sendiri tanpa harus dungeon nah berikutnya lagi aku akan membahas tentang skill-skill ini kalian wajib menaikin ya karena masih final CBT jadi aku menaikinnya itu hanya ngetes-ngetes dan aku sudah mengetes-ngetes beberapa skill menurut aku ya untuk job kalian mau main job priest karena aku main job priest jadi aku hanya bisa menyarankan untuk kalian main priest eh kalian harus tahu dulu job kalian ini mau arah kemana kalau seperti priest yang aku buat ini aku menaikin yang pertama mungkin akan ini kalau ada yang ini aku akan pilih salah satunya terus aku akan menaikin heal semua pertama healing pertama healing spirit yang kedua aku akan menaikin healing wave dengan healing Nova jadi aku akan bermainnya full healing kalau kalian lihat di kanan bawah itu ada tuh di skill-skillnya itu di kanan bawah ini skill 1 skill 2 ini untuk heal Nah aku akan fokus tiga hit dan satu damage karena menurut aku aku benar-benar full full priest nah kalau kalian tanya kuatkah untuk lawan momon atau leveling atau grinding menurut aku kuat kuat aja kalau selama ini ya aku di final CBT aku bermain aku hanya pakai dua eh 122 ini yang damage terus kenapa ada yang ketiga ketiga ini hanya untuk aku coba-coba aja skillnya bisa aku dapat skill baru aku langsung taruh di paling belakang untuk aku ngetes apakah demiknya bagus atau sakit atau enggak tapi menurut aku dua aja sudah cukup benar-benar lebih-lebih dia cukup kalau menurutku terus kalau kalian mau full DMG F mau full priest untuk dungeon yang susah saran aku kalian naikin ini ini bisa bikin shield dan kalian misalnya kalau kawan kalian nempel dengan kalian atau berdekatan kalian buka ini temen kalian juga bakal dapat specialnya seperti dengan healing nih healing nih kalau kalian lihat kayaknya cuma cuma dapat satu tapi kalau kawan kalian serampak masuk atau bersamaan atau dekatan nah kalian semuanya bisa dapat dan menurut aku dungeon-dungeon di atas 14 itu mulia sulit bahkan kalau aku lihat disini pun divina CBTP orang masih kesulitan walaupun level 20-an ya masih kesulitan dungeon di level 17 paling gampang itu 14 17 lebih susah karena aku lihat yang level 20 party satu party level 20-an semuapun ada yang lolos ada yang enggak paling gampang itu dan danya 14 jadi saran aku kalau kalian mau cari equip cari di 14 karena di 14 itu cuma berdua dan aku pernah coba press dengan press itu pun masih sanggup masih bisa kita kalahkan dan gampang btw aku kasih tahu untuk sistem drop-an disini drop-an disini itu tidak mengharuskan kalian cepat selesai dapat ikut bagus enggak kalian paling kalau sampai 20 menit pun kalian bisa dapat ikut biru itu semua random jadi tidak perlu kalian harus buru-buru untuk menyelesaikan kadang aku lihat ada orang sudah lebih dari 5 menit dia lift karena dia takut drop-an yang buruk tapi tidak dia itu sistemnya random jadi enggak harus cepat-cepatan nah berikutnya lagi yang aku lihat banyak orang gak naikin yang ini blessing nah kalau kalian aja kenapa aku level 1 semua karena aku belum tahu mau naikin yang mana tapi mungkin setelah selesai record ini aku akan mencari tahu aku harus ngetes-ngetes naikin yang mana nah ini semua itu tergantung dengan job kalian statusnya ini mengikuti job kalian jadi kalau kalian mau banding ini ngejob lain pasti beda karena statusnya pun beda seperti ini nah ini bisa dua blade kan dia bisa menambahkan critical nah ini tuh untuk naikin apa figure ini untuk menik menaiki skill yang ini eh skill yang ya blade ini jadi semua itu berhubungan menurut aku blessing ini sangat bagus kalian bisa tahu oh kalian mau naikin attack power atau kalian mau untuk alcombo atau apa kalian semua bisa naikin sini kalau kalian bisa mau tanker tankeran mau lebih tebal saran aku kalian naikin ini nih Max HP Max HP ini untuk untuk kalian-kalian yang mau lebih keras heronya tapi kalau menurut aku kalau aku mungkin akan naikin HP yang pertama juga ini eh attack power dan aku akan mencari skill-skill yang berhubungan dengan price seperti cooldown yang berhubungan dengan job aku untuk mempermudah membantu heal dengan orang tapi aku masih menunggu blessing yang ketiga eh keempat ini kalau sudah dapat baru aku bisa bikin konten atau aku bisa membahas sebenarnya versi ini cocoknya dengan blessing apa dan aku belum tahu nih eh keempatnya apa berikutnya menurut aku kalian sudah tahu skill dan jennya ikutnya kalian dapat mana kalian harus kejadian ini kalau saran aku ya ini adalah boss xp-nya besar yang pertama terus bosnya ini ada waktunya kalau aku lihat deh sebenarnya bos bos ini tuh dia tuh sepertinya muncul terus dia ini harian tapi ketika aku mau bilang ini harian tapi yang lain tuh nggak muncul-muncul lagi kalau kalian lihat dia ini ada waktunya nih ada batas waktunya jadi beberapa orang bilang ini tuh misi yang nggak bisa dapat lagi tapi kalau selamanya aku lihat ya setelah dia memang jamnya habis dia nggak muncul lagi sih misi-misinya apakah dia perhari atau gimana aku kurang tahu tapi setelah aku kalahin biasanya lembaran ini nggak ada lagi tapi kalau waktunya habis gimana kalau waktunya habis juga nggak ada juga lembarannya tapi jadi kalau menurut aku sih kalau kalian melihat di map kalian ada tanda ini udah benar kalian kerjain aja karena ini misi-misi yang xp-nya sangat besar tapi 76.000 ini kan sangat besar berikutnya kalau menurut aku yang paling penting tips terakhir itu adalah ini kalau kalian lihat nih kita ada dungeon nah ini paling pentingnya 6 menit lagi ini adalah boss-boss yang menurut aku wajib kalian kerjakan atau kalian cari equip di awal-awal sebelum kalian dungeon kalau dungeon kalian takut nggak kuat lebih enak kalian fokus disini aja dulu happy nah happy dungeon ini kan kita kan pukulnya rame-rame oke kalau kalian lihat bukan happy aja banyak dungeon dungeon yang nah seperti ini disini juga ada kalau kalian ya banyak kok boss-boss nah menurut aku boss-boss itu kalau kalian kekurangan equip atau kalian butuh xp pas kalian lewat kalian ikut aja karena xp xp disana tuh besar-besar jadi saran aku kalau ada yang dungeon ikutlah karena menurut aku sangat worth it kita coba pindah server ya oh iya ada satu lagi tips yang aku sarani tak kalian ketemu main gini atau rumput kalian wajib ambil ya wajib ambil kenapa wajib ambil karena kalian bisa crafting nanti crafting crafting di di kota jadi kota ini karena banyak yang bisa kalian crafting nih seperti ini kalian bisa menaikin buk disini ya bagian kalian buat buat senjata atau kalian buat pot atau kalian masak-masak kalian semua kalian butuhkan untuk menaiki level-levelnya karena disana semua ada levelnya jadi kalau menurut aku apalagi kalian lagi misi kalian lagi gabut ya ambil aja tidak ada tidak ada salahnya soalnya soalnya kalian dapat xp juga kan Nah kita akan coba lihat dulu kita akan pindah server untuk melihat boss-bossin disana nah menurut aku boss ini memang sulit-sulit untuk di kalahkan tapi kalau kita bersama-sama sih harusnya jauhnya jauh-jauh lebih bisa sih nah ini sepi jadi gak bakal menanggung bagian ini cuma kalian saran aku kalau kalian mau main obos gini kalian lebih enak kalahkan dia tuh di channel satu channel dua karena channel satu channel dua pasti ramai selesai kalau menurut aku dan selama aku lihat nih channel satu channel dua setiap kali boss yang muncul langsung down yang bosnya pasti pasti langsung hajar jadi misalnya seperti aku nih kalau aku kebetulan aku lihat happy ini muncul aku bakal kesini kenapa karena xp nya itu lumayan loh kalau kalian lihat ah dia tinggal seperempat atau tinggal tinggal dikit lagi ini saran aku kalian langsung hajar aja kenapa kalian mau cari xp xp disini lumayan besar kalau menurut aku daripada kalian jalani misi sama aja xp nya dengan ini kan kalau kalau misi bisa habis sedangkan ini kan nggak bisa habis nah berikutnya lagi kalau menurut aku yang paling terakhir itu kalian pintar-pintara mengatur tas kalian karena beberapa orang jarang mengetahui kalau barang-barang di ekip-ekip di general ini banyak yang yang kalian bisa bikin-bikin kalian bisa buat nah seperti ini kita untuk upgrading upgrading nih nih kosnya kita lihat nah disini banyak-banyak barang-barang yang kalian bisa dapat gratis saat tapi kalian tuh nggak nggak lihat kenapa ada beberapa kawan yang aku main dia itu nggak pernah cek cek tas di sini karena sebenarnya apalagi box untuk level biasa ini kan dia kadang kasih box untuk level nih menurut aku wajib lah kalau kalian naikin ya kalian ambilin ambil-ambil semuanya jangan sampai lupa ambil pasti 21 langsung ambil pas dia nah naik kita beberapa sambil karena menurut aku sangat penting untuk kalian mempermudah kalian berlawan musuh-musuh nah ada juga yang satu ini kalau di sini divina CBT itu kita dikasih 2000 2000 ruby untuk kita ngetes-ngetes semua enter nah saran aku untuk kalian yang mau pay to win beli nih satu final pack ini wajib beli final pack 2 untuk hidup ya itu terserah kalian mau beli atau nggak aku sih selama aku mati sih aku nggak pernah pakai ya selalu ada orang yang hidupin selalu ada orang hidupin berikut ini kalau kalian yang rajin main bling XP XP ini bagus pve jangan beli bvp ya setahu aku kemarin ada yang bvp deh eh beli mpve untuk cepat leveling ini enggak dan nggak butuh sebenarnya menurut aku eh nggak butuh gak nah itu aja sih menurut aku kalian penting XP ini dengan paket ini terserah sekalian mau beli yang dua-duanya atau satu saranku siang final pack aja sih nah ini adalah tips-tips dariku semoga kalian bisa cepet rame game main bermain ini bisa rame banyak orang yang main dan kita bisa seru-seruan di sini btw game ini final test ini selesai tanggal 18 jadi untuk ketika dia ada informasi buka lagi nanti aku akan apa kabar di channel ku dan aku pasti akan main game aku akan mencoba game ini sampai ke level maksimal jadi kalau kalian nanti game sudah rilis pantau jadi channel ku mungkin aku akan live atau aku akan membuat rekota rekotannya saja sekian dari saya jangan kalau kalian suka jangan lupa like comment subscribe bye-bye selamat menikmati